Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Mayuah Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan Channel pendidikan tempat kita berbagi tentang Aplikasi pendidikan, Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi Admin akan berbagi sebuah video informasi Yang cukup mengembirakan Kepada semua teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dan bagi teman-teman guru honorer Yang mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021 Nah judul video admin disini adalah Sedikit bocoran hasil seleksi administrasi dari BKN Rekor jika semua lulus Amin, amin, amin Dan ini merupakan peluang lolos 100% buat teman-teman guru Jika seandain yang terjadi Maka teman-teman sangat berpulauan lolos Untuk menjadi guru ASN P3K Di tahun 2021 ini Seperti itu Nah kira-kira apa kabar gembira Yang berkaitan dengan bocoran hasil seleksi Administrasi dari BKN Kita langsung ke videonya saja teman-teman ya Nah disini kita coba lihat Salah satu informasi yang cukup penting Buat teman-teman guru honorer adalah Ini bersumber dari halaman dashboard admin SSCSN Pemerintah Kabupaten Cirebon Dan ini merupakan data rekapitulasi Seleksi administrasi pelamar formasi P3K guru Di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon Jadi untuk kota Cirebon sendiri Secara khusus ini sudah mengumumkan Hasil seleksi administrasinya teman-teman ya Nah disini kita bisa mengambil patokan Disini jumlah formasinya 138 Kemudian jumlah yang mengisi formulir itu 817 Jumlah yang submit itu 816 Berarti cuma satu yang tidak submit Dari yang 817 mengisi formulir Ada satu orang yang tidak mengisi formulir Kemudian jumlah memenuhi syarat adalah 816 Sehingga jumlah TMS itu adalah 0 Jadi disini kita berkesimpulan Bahwa di kota Cirebon itu berhasil MS semua teman-teman alias masuk syarat Jadi secara otomatis Seluruh guru honorer 138 di kota Cirebon ini Itu lolos seleksi administrasi guru P3K Di tahun 2021 Dan tentunya dari patokan data dari kota Cirebon Yang merupakan data dari SSCASN Kita berharap agar seluruh kabupaten Seluruh provinsi yang ada di Indonesia Juga bisa mengikuti jejak MS dari kota Cirebon Untuk kategori P3K guru Seperti itu teman-teman ya Karena kita lihat Rata-rata itu teman-teman guru honorer Yang ada di seluruh Indonesia ini Itu saya perhatikan itu lebih teliti lagi Itu sangat teliti dalam mengisi Biodata atau munggu dokumen pada saat prosesi Pendaftaran kemarin Seperti itu teman-teman ya Jadi kita berharap Agar nantinya Kabupaten-kabupaten lain itu Juga lolos semua seleksi administrasi Dan masuk syarat Seperti Kabupaten Cirebon ini Seperti itu teman-teman Jadi ini adalah Data yang admin Perlihatkan kepada teman-teman Agar teman-teman bisa jauh lebih semangat lagi Seperti itu ya Oke kita coba lanjut ke informasi Intinya teman-teman ya Nah berkaitan Apa namanya Berkaitan dengan bocoran dari BKN Tentang hasil seleksi administrasi Memang Ada sebuah twitter Dari Bapak Pengembang Rekrutmen ASN Dari BKN Bapak Muhammad Ridwan Melalui twitter resminya Itu mengatakan Dan ini langsung trending ya teman-teman ya Mengatakan di twitternya Saya kok sama sekali Tidak pesimis Jadi Bapak Abi Ridwan Sekelaku Kepala pengembangan Rekrutmen ASN itu Mengaku Saya kok sama sekali Tidak pesimis ya Tidak pesimis Dengan hasil seleksi Administrasi P3K Guru 2021 Guru Jadi tunggu saja Dengan hati gembira Para guru Tersenyumlah Beri senyum manis Untuk peserta didikmu Nah disini Diutarakan langsung Melalui Twitter resminya Bahwa Beliau itu Tidak khawatir Dengan Hasil seleksi Administrasi P3K 2021 Guru Jadi tunggu saja Dengan hari gembira Jadi disini Sudah diberikan syarat Ini sudah diberikan Tanda sebenarnya Bahwa Teman-teman guru Honorer itu Di seluruh Indonesia Itu tidak usah khawatir Karena kenapa Tidak usah khawatir Bapak Kepala Pengembangan Rekrutmen ASN saja Itu tidak khawatir Apalagi kita seluruh guru Honorer Itu sebaiknya Tidak khawatir lagi Karena ini sudah Ada tanda-tandanya Bahwa teman-teman itu Kemungkinan besar Itu bisa saja Lulus 100% Seleksi administrasi P3K Guru Tahun 2021 Ini sudah ada Tanda-tanda Dari Bapak Birdum Bahwa mengatakan Jadi Tunggu saja Dengan hari gembira Nah seperti itu Teman-teman ya Jadi bisa jadi Seperti itu Ini adalah Twitter resmi Yang sudah sangat Beredar di Media masa Baik beredar di Facebook Atau beredar di Youtube juga ya Banyak konten kreator Yang Menjadikannya sebagai Sebuah video Jadi ini bersifat umum Teman-teman Ini bersifat umum Dan ini adalah Merupakan salah satu Menurut saya Apa ya Kabar gembira ya Dari Bapak Kepala Pengembangan Rekrutmen ASN BKN ya Yang menyatakan Saya kok Sama sekali tidak pesim Berarti kalau dikatakan Sama sekali tidak Bermis-pesimis Merti memang Pengumuman Untuk seleksi Administrasi itu Diundur Itu karena Ada faktor Untuk kebaikan Teman-teman Guru Honorer Jadi tolonglah Guru Honorer Teman-teman Guru Honorer Semua Saudara-saudara saya Teman-teman Guru Honorer Dari Saban Sampai Merauke Tolonglah Bersabar sedikit lagi Mudah-mudahan Apa namanya Istilahnya Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Ridwan Kali ini Itu sama sekali Tidak pesimis Dengan hasil seleksi administrasi Dan Tunggulah Saja dengan harga Gambira Itu betul-betul Menjadi kenyataan Kita berdoa Bersama Teman-teman Nah disini Oke kita coba Lanjut ke Informasi berikutnya Nah disini Terkait dari Pengumuman seleksi Administrasi Tentunya Teman-teman Guru Honorer Harus memahami Bahwa Ketika teman-teman Sudah mengunggah Dokumen dengan baik Di halaman SSCISN Pada saat Mendaftar Guru PTGK Insya Allah Teman-teman Akan lulus seleksi Administrasi Karena kenapa Yang menjadi patokan Sebenarnya Tim verifikator Untuk menentukan Si ACB lulus Atau tidak hanya Seleksi Administrasi Yang pertama itu adalah Unggahan dokumen Teman-teman Apakah unggahan dokumen itu Benar atau salah Disini terutama Kartu tanda penduduk KTP Teman-teman ya Nah ini Teman-teman harus Unggah Yang sampai salah unggah Kemudian ada Scan ijazah asli Itu sesuai dengan Persyaratan instansi Itu juga harus Teman-teman unggah ya Kemudian scan Transkip nilai Asli sesuai dengan Persyaratan Kemudian pas foto Dengan latar belakang Merah dan Sertifikat pendidik Yang memiliki Jadi intinya Seperti ini Ketika teman-teman Sudah mengunggah Semua dokumen ini Dengan baik dan benar Maka sebenarnya Tidak perlu Teman-teman Untuk Kuatir bahwa Teman-teman Bakalan gagal Di seleksi Administrasi Nah kemudian Terkait dengan Tombol reset Pendaftaran Yang mungkin Banyak teman-teman Yang tidak Mereset pendaftaran Sehingga takut Tidak lulus Seleksi administrasi Sebenarnya Teman-teman juga Tidak terlalu risau Dulu ya Karena disini Kemarin BKN Mengumumkan Bahwa Pengumuman Seleksi administrasi Itu diundur Itu tujuannya Agar nantinya Teman-teman Yang tidak melakukan Reset Itu bisa Diklirkan Datanya Seperti itu Teman-teman Bisa diklirkan Datanya Bisa diperbaiki Datanya Oleh BKN Agar nantinya Teman-teman itu Lolos seleksi Administrasi Seperti itu ya Nah makanya Kenapa Kemarin Bapak Birtun mengatakan Beribu-ribu Data Teman-teman ya Sehingga diundur Itu yang Tidak reset ya Kemarin ada sekitar Dua ribuan pelamar Yang tidak reset Itulah yang menjadi Penyebab Kenapa Sehingga Pada saat ini Sampai sekarang ini Pengumuman seleksi Administrasi itu Belum diumumkan Seperti itu teman-teman ya Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Tetap berdoa Dan ini adalah Kabar gembira Teman-teman tunggu saja Kabar gembiranya nanti Ya seperti itu ya Jadi intinya teman-teman Perhatikan saja Dokumen-dokumen Teman-teman Unggak kemarin Apakah valid Atau tidak Seperti itu Nah sekarang Kita lanjut lagi Nah disini juga Teman-teman ya Disini yang harus Teman-teman perhatikan Itu adalah Nomor ijazah teman-teman Kemudian pendidikan Teman-teman Itu yang Jenis guru ya Apakah teman-teman Terdata Sebagai guru Negeri di Dapodik Atau tidak Kemudian pendidikan Teman-teman itu Harus benar ya Pendidikan teman-teman itu Harus benar Jangan sampai Salah mengisi Jenis pendidikan Itu sangat patah Akibatnya teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Nah disini Untuk nama Instansi Jenis jabatan ya Itu disesuaikan Tentunya dengan pendidikan Jika teman-teman Adalah pendidikan Guru sekolah dasar Maka tentunya Teman-teman harus Memilih jabatan Ahli pertama Guru kelas Seperti itu ya Jadi itu sangat linier Itu sangat linier Dan jika itu sudah linier Kemudian Dokumen yang teman-teman Unggah juga Sudah sangat benar Maka Otomatis teman-teman itu Sudah tidak usah Galah lagi Teman-teman pasti lulus seleksi Administrasi Seperti itu teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video informasi admin Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton